Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu cara darurat kita menguras minyak rem Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pas begitu perjalanan Kok mengalami trebel untuk di remnya ya Mungkin bantat atau terjadi sesuatu yang tidak enak di remnya Coba kita cek adalah untuk di bagian tabung minyak rem Jadi kalau kita lihat tabung minyak rem kita ini kalau warnanya sudah hitam Terus kita cium itu baunya agak-agak sangit Ini berarti sudah memerlukan pengurasan ya Sudah harus kita kuras Nah jadi untuk pengurasan itu sendiri sebenarnya yang bagus adalah Kita buka untuk di 4 nepelnya di bagian ban Bawah ban Jadi itu kan ada 4 belakang 2 depan 2 itu kita buka Sudah itu kita kocok Kita bersihkan untuk di minyak rem sampai tabung ini benar-benar bersih Sampai tidak ada lagi yang tersisa Tapi itu usahakan jangan sampai habis Habis benar ya Jadi jangan sampai ini maksudnya di tabung ini tetap ada Sebelum habis kita tambahin Jadi kalau yang bagus itu untuk menguras minyak rem ini ya berdua lah Jadi ada yang ngocok karena kalau minyak rem ini kan dia harus dihidupkan mesin Karena dia ada pakai tem vakum ya Tem vakum Kalau kita tidak hidupkan mesin itu biasanya tidak bisa Karena dia tidak tem vakumnya tidak bekerja Nah jadi usahakan itu berdua Jadi begitu mau habis ini ditambahin sehingga tidak habis benar sampai benar-benar Kotoran yang terbuang untuk di 4 nepelnya itu bersih Nah ini kalau seandainya kondisi darurat bagaimana Kalau seandainya kita lihat adalah di rem kita ini kok kayaknya bantat segala macam Terus kita buka cup kita cek ini warnanya sudah hitam pekat Terus kita rasakan seperti ini Ini sudah ada kayak gram-gramnya Kalau ini kan warnanya memang saya pakai warna putih ya Jadi saya anggap ini masih normal lah Karena ini kemarin kan baru dikuras Baru dibersihkan jadi masih normal ini Jadi belum hitam pekat jadi belum ada gram-gramnya juga Nah kalau kita menjumpai mobil kita kok Pas di jalan kita cek kondisinya hitam pekat Terus perlu saatnya ganti Sedangkan mungkin bengkel tidak ada Tapi kita masih membawa stok minyak rem Itu cukup mudah untuk mengurah sementara waktu ya Jadi kita cukup menggunakan tisu semacam ini Sudah itu kita masukkan Di tisu Di minyak rem ya Di minyak rem sudah itu kita angkat Kita bersihkan Nah ini Ini kita angkat kita bersihkan semacam ini Ini kelihatan ya Jadi ini kita usahakan sampai benar-benar habis untuk di tanknya Jadi di tank minyak rem ini benar-benar sampai habis Kalau ini kan masih bagus ya Kalau dia sudah Harus ganti itu ini warnanya sudah hitam ya Sudah hitam pekat Jadi warnanya akan hitam pekat semacam ini Ini saya tadi ganti yaitu untuk di Minyak koplingnya ini ya Ini contoh saya ganti di minyak kopling Dia akan hitam semacam ini Nah ini Jadi ini kita kuras sampai benar-benar habis ya Habis bersih Cuman kalau ini kan masih Masih bagus ya Jadi tidak saya kuras habis Nah ini adalah untuk contoh saja Dalam kondisi darurat Kita mengganti minyak rem di perjalanan itu sangat mudah sekali Jadi lebih baik kita ganti Kita kuras semacam ini Daripada nanti terjadi masalah untuk di rim kita Takutnya apa? Kalau kita paksakan ya tadi Rim tidak pakem atau bantat Bisa juga nyeplos Untuk di sealnya Di seal tromolnya itu bisa nyeplos Karena sudah kotor sekali Jadi sealnya itu kan kalau kegesek-kegesek Ada kotoran itu dia bisa nyeplos Nah kalau kita kuras sudah bersih Ini tidak usah dikocok tidak apa-apa ya Dia tidak akan masuk angin Karena di bagian selang-selangnya ini masih ada minyak remnya Kalau sudah bersih semacam ini Tinggal tambahin saja Jadi sangat gampang sekali Kita menguras minyak rem dalam kondisi darurat Tapi kalau dalam kondisi Istilahnya itu Memang mau kita kuras benar Itu betul-betul dibuka untuk di neplenya Tapi untuk beberapa kali Saya praktekan semacam ini Kadang tidak saya buka neplenya itu juga tidak masalah ya Maksudnya itu ya aman-aman saja Jadi tidak terjadi masalah untuk di rimnya Saya rasa itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf bila kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!